Pemirsa bagi Anda warga kota Tanggerang, kini bisa menikmati fasilitas berolahraga yang dibangun pemerintah kota Tanggerang. Ya, Stadion Banteng yang dulunya hanya dipergudakan untuk pertandingan sepak bola, kini setelah direnovasi dan berupa nama menjadi Stadion Banteng Reborn, bisa digudakan seluruh lapisan masyarakat. Lusudan kumuh itulah kesan yang dilihat oleh setiap warga terhadap keberadaan Stadion Banteng. Stadion Kebanggaan Masyarakat Tanggerang pada era 90 hingga 2000-an ini kondisinya sangat memprihatinkan. Namun setelah berganti nama menjadi Stadion Banteng Reborn, Stadion ini kembali menjadi tempat favorit untuk berolahraga bagi semua kalangan. Hal ini pun diakui sejumlah warga seperti Arif yang mengaku senang dengan kondisi Stadion Banteng saat ini. Dulu hanya bisa dipakai untuk sepak bola, kini seluruh masyarakat bisa berolahraga di sini. Untuk bisa dipakai sebagai fasilitas olahraga, jalan-jalan bareng sama keluarga, ya doanya semoga pemerintah Tanggerang lebih baik lagi untuk bisa memfasilitasi setiap hiburan yang diperlukan oleh masyarakat. Ini sudah cukup bagus sih Pak, tapi kalau lebih baik lagi ada sarana tempat bermain anak-anak yang usianya 5 tahun ke atas. Sementara itu Rini yang baru pertama kali ke Stadion Banteng mengaku kaget dengan perubahan Stadion Banteng Reborn. Ini lumayan banget sih, bisa selain ada referensi, selain di Ahmad Yani, di sini juga ada pilihan. Terus lebih bagus juga kan, jadi ada fasilitas lain lah buat kita olahraga di Tanggerang. Ada alternatif lain ya Pak? Betul, iya. Stadion Banteng Reborn ini dibuka setiap hari mulai pagi hingga sore hari. Jadi bagi warga kota Tanggerang yang ingin berolahraga, bisa datang ke stadion ini dan menikmati fasilitas yang dimiliki Stadion Banteng Reborn secara gratis. Dari Tanggerang Banteng, Sukron Aini, Singapur.